Kuat Ma'ruf atau KM disebut-sebut mengetahui rencana pembunuhan terhadap Brigadier J yang diotaki ex-Kadipropa Polri Ijen Ferdisambo. Pria asal bonggor tersebut merupakan warga sipil yang kini ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan Brigadier J. Sopir istri Ijen Ferdisambo tersebut diketahui berada di lokasi kejadian saat Brigadier J dieksekusi dan mengetahui peristiwa di Magelang yang menjadi pemicu pembunuhan tersebut. Bahkan, pria yang biasa dipanggil Om Kuat tersebut disebut-sebut ikut dalam pembicaraan selama satu jam di rumah Saguling Tiga yang menjadi lokasi pembicaraan rencana pembunuhan Brigadier J. Lalu, seperti apa sebenarnya sosok Kuat Ma'ruf di lingkungannya? Kediaman Kuat Ma'ruf berlokasi di sebuah gang sempit wilayah Kelurahan Cibulu, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat. Warga di sekitar tempat tinggalnya mengenal sosok Kuat Ma'ruf dan memilih untuk merahasiakan kediamannya kepada awak media. Bukan tanpa alasan, hal tersebut dilakukan untuk menjaga kondisi psikologis keluarganya. Meski begitu, diakui Ketua RT pihaknya sering berkunjung ke kediamannya untuk membesarkan hati keluarganya. Ketua RT pun memastikan bila Kuat Ma'ruf merupakan warga di lingkungannya. Ketua RT mengungkapkan sosok Kuat Ma'ruf merupakan pribadi yang gemar bersosialisasi dengan warga. Namun, sekitar selama 4 bulan, Kuat Ma'ruf tidak pernah terlihat berada di lingkungannya. Saking sering bergaulnya dengan masyarakat, kata Ketua RT, Kuat Ma'ruf pun terlihat sebagai sosok orang baik. Diketahui, Kuat Ma'ruf ditetapkan menjadi tersangka bersama 3 orang lainnya yakni Ijen Fendi Sambol, Berada Richard Eliezer, dan Brigadir Ricky Rizal. Peran Kuat Ma'ruf dalam pembunuhan Dalam kasus tersebut, Kuat Ma'ruf mengetahui persis kejadian penembakan Brigadir J karena berada di lokasi kejadian. Kuat Ma'ruf berperan ikut membantu dan menyaksikan penembakan Brigadir J. Kabar Eskrim Polri, Komjen Agus Andrianto, menyampaikan Kuat Ma'ruf dan Brigadir RR diduga tidak melaporkan rencana pembunuhan kedua Brigadir J sebelum tewas. Agus menyatakan bahwa keduanya juga diduga tidak mencegah adanya penembakan terhadap Brigadir J. Justru keduanya juga diduga turut diperintah Ijen Fendi Sambol. Tak hanya turut menyaksikan penembakan Brigadir J, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik bahkan mengungkap dan menyebut bahwa sopir istri Fendi Sambol itu diduga terlibat menencanakan pembunuhan bersama Beripka Riki dan Ijen Fendi Sambol. Hal itu setelah ada percakapan soal penjelasan apa yang terjadi saat di Magelang, Jawa Tengah. Like dan Subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.